Pemko Pekanbaru diminta rutin memantau pengenaikan harga kebutuhan harian di pasar-pasar. Pasalnya, pengawasan yang lemah menyebabkan kenaikan harga kebutuhan harian di masyarakat kerap tidak terkontrol. Anggota Komisi 2 DPRD Pekanbaru, Sabarudi, meminta agar Pemko Pekanbaru rutin melakukan pengawasan terhadap harga-harga kebutuhan harian di pasar-pasar tradisional. Pasalnya, pengawasan yang lemah membuat fluktuasi harga sejumlah kebutuhan harian kerap tidak terkontrol yang mengakibatkan masyarakat menjadi terbebani. Selain itu, dinas terkait diminta juga aktif menggelar operasi pasar dalam menekan kenaikan harga sejumlah kebutuhan harian yang kini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Jadi, harga yang dinamisasi harga di lapangan itu harus terkontrol. Jadi, tidak ada yang harga itu kemudian naik secara tiba-tiba, naik tanpa ada diketahui oleh pemerintah. Makanya, pemerintah yang mengontrol ini. Kalau memang ada harga-harga yang kemudian naik tanpa pengetahuan pemerintah, tanpa kebijakan pemerintah, ini harusnya ada sikap ya, teguran dari pemerintah, sehingga kemudian masyarakat merasa nyaman ya, dengan situasi yang ada saat sekarang ini. Politisi PKS ini berharap pembangunan pasar induk yang sedang dalam tahap pembangunan bisa segera dilanjutkan. Keberadaan pasar induk dinilai sebagai salah satu solusi dalam memudahkan Pemko Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap harga dan stok kebutuhan harian masyarakat.